Baik, Alhamdulillah pertanyaan yang kedua sudah terjawab dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga itu datangnya dari saudara Hendras Ustadz beliau dari Pontianak dan pertanyaannya adalah ketika akan bangkit dari sujud yang benar itu mengepal tangan atau bertumpu dengan telapak tangan? Nah, itu pertanyaannya silahkan dijawab Ustadz untuk saudara Hendras dari Pontianak saudara Hendras dari Pontianak posisi bangkit dari sujud apakah dengan mengepal tangan seperti ini begini nih atau dengan bertumpu kepada telapak tangan begini ya maksudnya ini fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kalau kita biasanya di madrasah-madrasah waktu masih kecil dulu ya waktu masih kecil biasanya diajarkan sama guru-guru di pesantren atau guru-guru di TPA bangkitnya begini nih sementara akhir-akhir ini, belakangan ini ada beberapa yang kemudian begini yang mengapalkan tangan sebenarnya untuk kedua hal ini bukan sesuatu yang berbeda karena memang dua-duanya memiliki landasan baik yang mengepal dengan begini jadi bangkit dari sujud Allah wakbar begini ada juga yang begini nah, keduanya sama-sama memiliki landasan dari hadis yang pertama tentang dalil yang mengepal tangan bangkit dengan mengepal tangan itu hadis Ibn Abbas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha qoma fi solatihi wadu'a yadahu ala ala ardi kama yadu'ul ajin bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dari solatnya maka rasulullah bertumpu dengan di atas tangan dengan tangannya seperti ala ajin seperti yang dilakukan oleh ala ajin ala ajin itu orang lagi apa namanya bikin adonan orang zaman dahulu kalau bikin adonan itu kan begini kalau zaman sekarang sudah ada mixer tuh gak mungkin dong begini jadi begini orang bikin adonan jadi rasulullah itu katanya kalau berlandaskan hadis Ibn Abbas maka begini bangkitnya tapi hadis Ibn Abbas ini tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis justru diriwayatkan oleh Ibn Hajar dalam talkhisul habir dan itu hanya begini sementara yang begini yang apa namanya dengan telapak tangan itu hadisnya landasannya adalah hadis malik bin al-huwairis r.a dari malik bin al-huwairis dari nabi s.a ketika beliau bertumpu dengan tangannya dalam sholat beliau menjadikan telapak tangan dan jarinya untuk bertumpu di atas bumi ini begini hadis riwayat Bukhari nah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari maka dalam hal ini para ulama pun berbeda pendapat yang pertama jumhurul ulama dari Al-Hanafiyyah Al-Malikiyyah Al-Syafiyyah Wal-Hanabilah mengambil kecenderungannya kepada hadis kedua yang diriwayatkan dalam Suhaib Bukhari dalam Al-Bukhari yang mana begini posisinya begini Allah Wakbar bangkitnya begini sementara hanya satu yang mengambil hadis yang pertama yaitu Sheikh Al-Albani ini Sheikh apa ulama ya maksudnya kontemporer juga ulama kontemporer yang berpendapat bahwa sunnahnya adalah yang begini mengapal tangan bangkit dengan mengapal tangan nah bagaimana pendapat para ulama setelah itu para ulama tentunya lebih condong kepada ulama-ulama setelahnya lebih condong kepada ulama-ulama jumhur Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali seperti itu cuman kalau nanti ada yang berpendapat pokoknya yang begini yang benar oke itu juga benar karena emang ada landasannya cuman kalau mau lihat mana yang lebih apa namanya banyak yang akwalnya adalah jumhur ulama yaitu yang mengatakan begini seperti itu ya kira-kira itu untuk jawaban dari saudara kita ya di Pontianak tadi di Pontianak tadi semoga bermanfaat terima kasih Alhamdulillah pertanyaan ketiga surah terjawab selamat menikmati selamat menikmati